Baik selamat malam teman-teman semuanya ketemu lagi di kelas malam ini Sebelum masuk di materi silahkan pastikan audio dan visualnya berjalan dengan baik Sehingga nanti tidak mengganggu ketika ada materi yang kita sampaikan Kalau sudah clear semuanya kita masuk dulu di metatrader materi kita akan bahas nanti setelah kita membahas di market Kita coba untuk hari ini kita membahas market hari ini Jadi ketika kita menghadapi market yang dua arah yang betul-betul yang kuat Maka disitu kita jangan masuk atau tiarap istilahnya Apalagi marketnya berjalan pelan Kalau cepat-cepat sekalian kalau pelan akan sangat membahayakan Akan saya coba untuk mengawali Jadi untuk awal kita akan coba untuk membuka bagaimana kita membuat dulu Kita tentukan dulu titik support dan resistennya Di pagi-pagi kita bisa tentukan support dan resisten dulu Yang terpenting utama ketemu dulu Yang pertama yang penting ketemu dulu candle bukaan satu hari Kita lihat ini candle bukaan Tidak peduli warna hijau merah atau apa Yang terpenting satu candle bukaan sudah terbentuk Kemudian disana kita tarik titik pusatnya di tengah-tengah disini Kemudian kita lihat hari yang sebelumnya hari yang kemarin Kita lihat ekor dan ekornya ada di ujung sini sama di ujung sini Kemudian kalau kita bingung yang mana dicari kita ukur dari keseluruhan Kira-kira sepertiganya Sepertiga dari candle ini yang Kalau kita ukur sepertiganya mungkin sekitar ini Jadi sepertiganya begini Maka yang nanti cocok atau Sejalan dengan rejeksi yang ada Yang terdekat adalah yang yang atas Kalau yang bawah jauh Maka yang atas inilah yang sejalan Ya kur lebihnya segini Ya karena ada rejeksi maka kita luruskan dengan rejeksinya Kemudian kalau setemu yang atas Maka yang bawah tinggal menyelaraskan Atau menyeimbangkan Oke selesai Ini adalah titik support dan resisten bantu yang kita buat Sekali lagi titik support dan resisten ini bukan untuk kepentingan Perusahaan bukan untuk kepentingan broker Bukan untuk kepentingan Public tetapi untuk kepentingan Kita sendiri Untuk mengidentifikasi lebih awal Apakah nanti marketnya dia akan bergerak lanjut Atau sebaliknya dia akan Berbalik arah Ya tentu ini ibaratnya Rabaan awal Nanti kita bisa kombinasikan dengan Dalil-dalil yang lain Bisa dengan Pola-pola yang terbentuk disana Bisa dengan Rejeksi atau ekor yang terbentuk nanti disana Seperti apa Kita perhatikan semua Tidak bisa hanya Support resisten Namun secara umum Ketika breakout Maka ini dia berpotensi akan lanjut Kemudian kita coba geser ke kanan Nah ini mulai Arah kecenderungannya mulai Turun Sebenarnya saya pernah membuat Dalil sendiri Artinya pernah membuat Uji coba sendiri Dimana uji coba saya lakukan Tingkat keakuratannya Ya 60-70% Seperti apa yang kita buat Yang pertama Ketika di awal candle Bukaan ini warnanya hijau Maka Maka nanti berikutnya disana berpotensi untuk Turun Atau ada candle yang akhirnya akan turun Sebaliknya ketika merah Maka dia akan berpotensi naik Perhatikan dia Kenapa tadi pagi saya masuk Sell di awal Di ujung disana Padahal belum ganti candle Tetapi saya yakin Saya masuk di menit-menit terakhir Di 56 menit Sehingga kurang 4 menit Kurang 4 menit ini Saya pikir kurang Dari 4 menit Sangat kecil kemungkinan Kalau menghabisi semua Bodinya Apalagi masih pagi Pergerakannya saya lihat Pelan sekali Karena itu di awal ketika Sudah mau ganti candle Dan bodinya utuh di atas Saya masuk sell disana Tentu target saya Tidak muluk-muluk Sampai banyak sekali Cuma mungkin sekitar seratusan Seratus pip saya Close disana Kalau menggunakan 0,75 Seratus kan lumayan Tadi saya sempat 1,25 Tapi tidak terlalu jauh Ngambilnya Mungkin sekitar Tidak sampai 100 pip Saya keluar Mengingat loadnya besar Kemudian masih pagi juga Yang penting profit Amankan dulu Kalau sudah profit Kita amankan Artinya Pasti menjadi Milik kita Apakah Kalau Bukaan ini warna hijau Berikutnya terus Turun Secara mutlak Tidak Tetapi secara umum Iya Perhatikan Yang sebelumnya Ini warna Merah Berarti potensi berikutnya Ada candle yang akan Naik nanti Naik bukan berarti Seterusnya naik Artinya ketika Kita entry disana Kita ada profit Itu intinya Jadi inti dari yang kita Buat Analisa ini Tentu untuk kepentingan kita Untuk membaca Peluang disana Apakah ini 100% Tidak ada yang 100% Yang paling penting Tentu Harus tetap mengutamakan Money management Dan risk management Perhatikan Yang di sebelah Ini Candle bukaan warnanya Hijau Maka candle berikutnya Ada potensi Turun Ini langsung turun Ya kalau kita cuma 100 200 put Ya enteng sekali Ini ribuan Berikutnya Kalau kita coba disini Warnanya Hijau Berarti Ada peluang Potensi Di candle berikutnya Akan ada turun Nanti Ternyata Satu candle Satu candle ini Sudah kita Untung 200an 250 255 Bip Kalau target kita Hanya 100 Bip saja Maka di candle itu Langsung dibayar tunai Kalau kita tunggu Masih banyak Kalau kita tunggu lagi Banyak Sekali lagi tetap Mempertimbangkan Resiko Management Dan money Management Karena semuanya Market tidak bisa Dibaca Secara mutlak Semuanya tetap Harus dipertimbangkan Antisipasinya Ya nanti silahkan dicoba Bukan berarti Fix Tapi itulah Yang kita Buat Secara umum Untuk kita Memahami Biasanya saya pakai Untuk mengambil Peluang kecil-kecilan Target Tentu tidak terlalu Banyak Oke Coba Ini Warna Merah Maka di candle Berikutnya Berpotensi Di sana Naik Ini bukan sulapan Bukan saya membuat Bukan Artinya Marketnya betul Begini Ya ini sebagai Tambahan ilmu saja Jangan Terus serta-merta Nanti Dijadikan dalil Oh katanya Kalau hijau Pasang sel Ya saya kan ngomongnya Tetap diperhatikan Antisipasi Risk management Dan money management Saya tidak bisa Membuka ini Sebagai dalil Yang benar Atau dalil Yang akurat Tetapi Bagi saya Karena saya sudah Menjalani Hanya saya gunakan Untuk diri saya sendiri Karena yang paling penting Yang perlu Saya ajarkan Dan sampaikan Tentu Candlestick Dan price actionnya Kalau candlestick Ya Ada ilmunya Ada tekniknya Betul Memang kalau misalkan Tekanan ke bawah Kalau ada tekanan ke bawah Begini Ini berarti Trendnya kuat turun Gitu Kelihatan Kalau dari Candlestick Tapi kalau dalil Yang ini Ya mungkin Hanya kita Fahami Dan Ya tidak ada Salahnya Kalau teman-teman Mau mencoba Jadi ini Betul-betul Dijadikan Bahan tambahan Kenapa Tadi saya bisa Masuk Teman-teman bertanya Alasannya apa Padahal tidak ada hujan Tidak ada angin Ini Hijau Logikanya Pasti Naik Nah disitulah Kalau kita Jeli Membaca Peluang Kemudian bergerak Dia naik terus Turun terus ya Maksud saya Kemudian turun Kemudian perhatikan Ada rejeksi Banyak rejeksi Kalau ada banyak rejeksi Pasti ada naiknya Ini ada Naiknya juga Di bawah ini ada rejeksi Ada naik Ini ada rejeksi Ada naik Ya rejeksi yang kecil Begini Kalau kita manfaatkan Artinya ada rejeksi Begini Kemudian di area Support Dia mantul Pasti ada Naiknya Nah ketika Kita bisa membaca Peluang itu Kita bisa manfaatkan Koreksi sebentar Biasanya Biasanya Kalau justru Kalau yang rejeksi Begini Saya sering Manfaatkan Untuk Sell Ya Biasanya Kalau ada rejeksi Begini Artinya Dia tadi Turun Sampai ke bawah Ini Sampai Menembus Titik Atau garis Support Walaupun pada akhirnya Ditolak oleh Bayar Maka yang begini Saya sering Manfaatkan Untuk Mengambil Peluang Tetapi Harus dengan Cepat Peluangnya Seperti apa Nah biasanya Kalau ada ekor Satu arah Dengan Candle Dengan trendnya Kemudian Ditolak Begini Maka dia akan Kembali lagi Menuju ke Titik Dimana dia Pernah Mencetak Disini Tetapi Target tentu Tidak sampai disini Targetnya cukup Separuh Dari Ekornya Saja Nah disini Sehingga ketika Pas dia ditutup Di Candle Atas begini Di Bodi yang atas Ini kelihatan Jadi yang kita baca Candle yang terbentuk Itu apa Harus segera kita Analisa Begitu Ganti candle Maka kita bisa Simpulkan Oh ini apa ini Oh ini ternyata Ada hammer Logikanya Kalau ada hammer Berada di Trend turun Dia akan Balik ke atas Ya Tetapi Mengingat Trendnya turun Maka saya Manfaatkan Di atas itu Untuk Kembali lagi Nanti Berusaha Menyentuk Titik Yang pernah Dicetak Yang paling bawah Tetapi Targetnya Tidak sampai Di ujung Hanya Separuh Dari Bodinya Oke perhatikan Ketika awalnya Dia naik Artinya penolakan Yang Panjang ini Ekor ini Pasti ada Bayer Maka sebelum Turun Ini naik dulu Kalau target Kita cuma 100-200 Tercapai Nah Ini 240-250 Kalau target Hanya 100 Pip Maka Cepat tercapai Di sana Ya Sekali lagi Target Jangan terlalu Muluk-muluk Kalau kita Bermain Ya Tentu Bermain cepat Di sini Loadnya Lebih Besar sedikit Sehingga Market Naik Maupun turun Sebenarnya Bisa dimanfaatkan Kalau kita Bisa Bijak Melihat Peluang itu Mau naik Mau turun Bisa Dimanfaatkan Jadi Naik Dapat Turun Dapat Dia Tersentuh Pas Berada Di Tengah Tengah Yang Turun Sehingga Pas Candle Entry Itu Tetap Bisa Close Sebelum Ganti Candle Artinya Satu Jam Profit Berikutnya Kalau sudah Tercipta Dua Begini Harus Kita Evaluasi Lagi Candle Yang Terakhir Nah Candle Yang Terakhir Harus Kita Evaluasi Seperti Apa Bentuknya Bentuknya Dia Seperti Doji Tetapi Bodinya Agak Tebel Ini Mengindikasikan Pertama Ada Tetap Ada Penolakan Buy Ya Karena Di awal Sempat Sampai Di atas Kalau Kalau kita Garis Ini Sampai Di ujung Ini Artinya Dia Sempat Mau Berusaha Untuk Melawan Tapi Lagi-lagi Dikembalikan Ditolak Oleh Seller Karena Trendnya Kuat Sell Dan Akhirnya Ditutup Di tengah Walaupun Ada Penolakan Walaupun Ada Perlawanan Buy Tetapi Tetap Diakhiri Dengan Sell Yang Mendominasi Kalau Kita Baca Tangganya Ya Dari Atas Di sini Tangganya Makin Lemah Makin Turun Dari Tinggi Menjadi Rendah Menjadi Rendah Menjadi Rendah Artinya Apa Artinya Trendnya Masih Turun Jangan Bingung Buy Buy Terus Walaupun Mungkin Di awal Ada Ini Ada Penolakan Banyak Ada Seperti Mau Naik Selagi Tidak Ada Sinyal Reversal Keatas Yang Kuat Jangan Coba Untuk Melawan Ya Kecuali Tentu Hanya Memanfaatkan Reject Atau Koreksinya Waktu itu Misalkan Ini turun Kemudian Kita Lihat Menit Waktunya Sudah 45 Keatas Jadi Waktu Perhatikan Nanti Kalau Kita Trading Kita Bagi Menjadi Empat Zona Empat Zona Ini Nanti Masing-masing Harus Dicoba Jangan Hanya Kita Berteori Tapi Harus Dicoba Dipraktekan Zona Yang Pertama Ini Di 15 Menit Pertama 15 Menit Pertama Ya 15 Menit Pertama Ini Biasanya Zona Fruktuatif Atau Pergerakan Yang Cepat Dan Ekstrim Juga Di awal Menit Artinya Kemudian Zona Kedua Nah Zona Pertama Ini Kalau Misalkan Zona Pertama Dia Turun Panjang Bukan Berarti Selanjutnya Dia Akan Turun Baru 15 Menit Itu Bisa Nanti Dibalik Ke Atas 100% Karena Itu Kita Perhatikan Waktu Di Sana Yang Kedua Zona 30 Menit 30 Menit Artinya Di area 30 Menit Ini Adalah Area Area Pertengahan Jadi Berpotensi 50 50 Dua Duanya Misalkan Ini Misalkan Yang Ektor Panjang Ini 30 Menit Dia Tebel Masih Tebel 30 Menit Belum Bisa Dijadikan Patokan Bahwa Apakah Market Itu Bakal Lanjut Turun Atau Sebaliknya Mau Naik Kemudian Di 40 Di 45 Menit Di Zona 45 Menit Nah Zona 45 Menit Ini Zona Zona Di Mana Candle Sudah Mulai Stabil Kalau Di Zona 45 Menit Ke Atas Ini Sudah Tebel Merah Misalkan Maka Tetap Disana Berpeluang Akan Lanjut Turun Apalagi Jelang Jelang Ganti Candle Sudah 50 Menit Ke Atas Misalkan Yang Terakhir Ini Tentu Zona Terakhir 50 Menit Ke Atas Ini adalah Zona Stabil Artinya Kalau Zona Stabil Ini Akan Ditutup Sekitar Kalau Misalkan Merah Tebel Begini Yang Tebel Ini Di Bawahnya Ini Saya Tandai Mungkin Biar Yang Ini Kalau Misalkan Merahnya Tebel Jamnya Sudah 50 52 Menit 55 Menit Maka Sebelum Banti Candle Kita Harus Segera Evaluasi Harus Analisa Oh Nanti Terbentuk Tebel Begini Nanti Kalau Di Area Itu Berarti Tetap Kuat Sell Berarti Mindset Kita Sell Kalau Masih Tebel Tetapi Kalau Di 55 56 57 Jelang Ganti Candle Dia Sudah Penolakan Disana Nah Hati Hati Kalau Sudah Reject Penolakan Disana Maka Bisa Saja Nanti Dia Naik Dulu Sebelum Turun Karena Reject Ini Tentu Berpengaruh Di Candle Selanjutnya Termasuk Yang Tadi Saya Tunjukkan Di Atas Ada Hemer Ya Ekor Ini Tetap Berpengaruh Perhatikan Sebelum Ini Turun Tadi Naik Ini Yang Atas Termasuk Ini Ternyata Ditutup Disini Ditutup Disini Ya Tutupnya Disini Disini Ini Telah Tutupannya Maka Mindset Kita Tetap Sell Mindset Kita Tetap Sell Tetapi Jangan Lupa Ada Reject Disana Tadi 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 Terima kasih.